Start back nanti lah Start back nanti lah Start back nanti apa? Start back nanti 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 Betul Setelah Karena kalau burung itu saya reposin Saya teman-teman burungnya Kasih apa nanti pada wanti Misalnya gitu Yang pertama nanti gitu pada meninjala Karena Saya terimakasih makan misalnya Jadi pendingan kami lihara Melihara tanaman nanti Saya nanti tak tanaman pisang Tumuh pisang Makanya teman-teman makan-makanya gitu Tak Bilih ke baru lama nanti Makan kakak udah 3 menit Itu kalau tidak dapatnya, kudahkan bisa di dapur itu yang berat bisa mengunduh saya akhirnya berat itu mengunduh kelapa kelapa ruangnya dikasihkan mamak, mamak saya orang tua saya mamak beli jajari, mamak beli banyak listrik nanti kurang tak tambahin aku bilang, mamak saya datang bikin rumah sendiri dan saya bikin rumah sendiri juga saya sudah berbuat, sekarang anak saya berbuat yang satu es diri mamak, yang satu tekal besok SMP bisa sendiri saya bersyukur segalanya istrin saya kan, sekolahnya agar saya tak tata buka ya itu saya punya tanah yang bagus tiba-tata pas, tak pakai sendiri, tak kola sendiri jadi berarti untuk pekerjaan istrin saya, biar sekolah itu tersalurkan gitu itu, ya nanti nanti nampaknya emang ini pun memikirkan istrinya ya jadi pak, nanti istrinya tolong jadar laki-laki yang belum dikirim istrinya sambil di rumah, sambil di jualan nanti yang disisi itu kan tempatnya bagus nanti misalnya tak kemarin lagi nanti kita ke akun bekerja nanti tak bikin room stay nanti tak bikin parwisata kita menempatkan apa adanya ya lah pak, mobil akun nanti kan bisa milih-milih jadi nampak bisa kita hasilnya kemarin lagi seperti lagi nanti nguntungan jadi teman-teman lagi tidak semuanya bisa tapi tidak saja semuanya iya 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 ngomong pak iya 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 oh ini nyindung 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 laki-laki yang sudah berjuang karena itu perlu bisa membawakan tempat istrinya tanpa-tanpa sadar masyarakat ini laki-laki yang telah makasih semangat pak makasih semangat makasih semangat supaya bisa nanti pokoknya jangan patah semangat pokok semangat terus bayangin terus pokoknya ngipi dulu ngipi orang-orang setanginya itu saya coba Bismillahirrahmanirrahmanirrahim karena dulu saya ngipi dulu mas saya sering ngipi sering ngipi dulu tuh kok belum belum kenyataan nggak belum kenyataan siji kenyataan dulu untuk pokoknya jadinya ambillah begitu itu ya 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 ini kesederhanaan itu tipik berapa itu rasa pintar-pintar bang atau aneh-aneh ya 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 kan ya 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 tapi apakah yang punya modal banyak bisa kayaknya ini belum tertutupnya juga terima kasih lari, tapi ternyata tersebut banget oleh duit, jangan lupa aku saudara-saudara, 100% yang suka nanya ya dilakukan dengan baik siapa paling mau itu ya pembacaan pk, pk, dunga ya dilakukan dengan baik itu kan sudah penting juga itu modal yang luar biasa apalagi kalau masih ada sama itu, masih ada itu ngajar, baru jadi dia ngajar modalnya yang waduh, kalau orang-orang itu modal di dalam juta, kalau dia itu panggil ini, mau buah duitnya tiga juta itu hanya dari orang tuanya, jadi bagul lelik lelik-leliknya yang kita tetap terlili itu, tapi yang punya tolik ikan leliknya sekarang kalau dia sih terlili itu mungkin buat kalian nggak begitu laku karena apalagi punya pendidikan yang di iso, maksudnya yang masuk STM ya saya dulu STM 1 atas dan ini pak bapak kan masuk STM siswa lagi saya memilihkan itu kutik saya belajar pendidikan itu bukan karena kan jaman yang bisa memilihkan itu, kalau dulu kan semuanya kita inginkan di waduh, saya ingin insya Allah bisa insya Allah ya saya saya karena belajar ilmu itu harus sampai tua sampai meninggal itu harus kan tidak saya harus semangat terus Pak bapak ini ngasih semangat saya saya insya Allah insya Allah saya buka satu minggu ya kan karena kemarin ke dalam mungkin lagi usaha tapi saya sangat syukur bersyukur sekali besi saya 36 36 pokoknya mulailah di properti dengan usaha yang lain itu cuma usaha untuk kesampingan saya pendamping usaha properti soalnya saya pengen usaha travel itu istadu akhirnya travel temen-temen saya tidak dijual kalau saya jual itu saya tak beli apa mobil ini orang-orang ngelangi setelah mobil itu tak jual itu malah untuk berikutnya beli kena dapat 10 atau dapat 7 kalau tak jual tanahnya tapi kalau itu memang bisa jalan-jalan usaha ini jalan-jalan saja tapi kalau tidak bisa pusing-pusing pusing-pusing dan lama jual tes kalau yang perlu bisa mikir izin-izin itu kita dhenti itu itu juga naik itu juga naik itu juga naik itu juga naik orang makanan ini dan dia berapa mentingnya sangat terbayar itu tidak terbayar itu juga naik tapi kalau yang sudah punya pengalur bahwa saya kayak mas Tia bikin perencanaan untuk ini pengalur bahwa dari segitu ya jadi inilah makut-makut kocok-kocok ini semuanya setuahnya minta tolong bagi pengalaman tadi tidak terlalu mulut-mulut dan kalian juga bisa tahu makut-makutnya ada teman-teman juga atas berpulang dari yang luar 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 bisa artinya menginspirasi teman-teman tapi lakukanlah teman-teman jadi lakukan piter-piter itu penting mila bukan hanya dikasih itu sesuatu yang mungkin ada teman-teman merupakan tadi dari modal Rp4.000.000 uang Rp5.000.000 sekarang kalau asetnya jalan-jalan hampir 4 sampai 7 sampai 6 itu pun sekarang kalau dia besok nggak kerja dan tanah itu sangat sebut dan makmur Hai itu ya ya Hai Hai lihat situasi ada yang biasanya karena kalau masih tetrc atau turun maris kalau memang sudah mau masuk ke BPN kita harus lunasin karena kalau sudah ke BPN itu harus lunas kalau tidak lunas itu nanti bermasalah harus lunasin dulu mana dan nanti sudah pindah pengalaman saya yang dulu-dulu saya pernah dulu jadi saya itu kalau tangannya strategi dan bagus itu gagai-gagai tak minah ke tangan saya Pak soalnya nanti takutnya nanti bermasalah yang dijuangkan olahkali kayak yang di BPN ini kan maling mulai itu aku beli 500 terus setelah 2 bulan waktu dikasih itu 250 juta tak terkasih padahal itu belum selesai itu itu gagai langsung tak bayar Pak tapi kalau yang tanahnya di biasa-biasa saja namun otak lepas padahal belum tak bayar apa Pak cuma ada ikatan jual beli berpaterai terus nanti tak teman-teman lagi tak jual lagi yang penting komunikasi ini pertanyaan ini kalau yang belum terdiri kaki kalau yang belum terdiri saya kan Pak saksi Pak saksi RT Pak Dungkuh sama Pak Rurah itu kalau tanahnya jelas seperti di saya itu tidak ada nanti itu nanti di surat desa Pak ada sebagusnya di sini peninggu nanti ada pengurus dan setelah saya jual lagi baru tak boleh nama nanti bisa nanti yang yang beli tanah kita nanti langsung melapor aja aku laporan Pak pengurus bicara nama Pak bahwa desa lalu tanah itu tak jual lagi Pak tapi nanti tinggal menutupkan jajanan ini dan sudah dibeli ini sekitnya Pak Rurah mau berjaya lagi sama Pak Aman itu nanti sudah tidak tolong mungkin nanti kalau yang beli tanah itu mau dibayar nama mungkin bisa langsung melaporan bisa tunggu kalau ada buktian itu Pak nah itu baru bisa aku pindah ke tanah yang beli lagi jadi tidak sayang walaupun biaya-baya biaya untuk macam-macam itu tidak itu aja cuma ngasih saksi gitu Pak dari nanti pasal masjid itu bisa seperti ini walaupun akhirnya dia menutuskan tidak belum mengarah ke developer tetapi ilmunya secara keseluruhan kan tuntas gitu ya penguasaan baiknya kita urusan totalis urusan 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 ya tidak macam-macam dia menguasai pernah mendapatkan satu pelajaran secara utuh jadi pada saat dia menemui kasus pasti ingat bercontoh oh untuk lihat tidak selesai ya oke bu kalau mau sudah digatakan tidak bayar ini bisa ya mungkin mungkin tapi kita tidak tahu prosesnya secara keseluruhan iya betul dan waktu itu sampai belum jadi saya terikatnya muternak itu jadi itu jadi sekitar tanah saatnya 50 juta saatnya 50 juta saya belum itu dengan artinya saya punter-puntar mencari dengan mengurus jadi tidak usah fast track percepatan ya karena gini nah orang maju itu lah jadi berapa pun jumlah income kalian tetapi selalu income yang dihimbangi oleh pengeluaran yang sama dengan pendapatan kita yang kalian tidak dengan maju atau macam itu tetapi maskel ini income-nya barang-barang tetapi dia keluarganya terus tidak dibangin tidak bayangin tidak dulu itu dan ini uang dari hasil tanah karena kebutuhan keluarganya hidupnya itu dari warun persi NA kami sudah untuk tidak istilah tidak 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 Oh iya ngomong 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 jadi itu yang lupa maju karena mah gaya hidupnya aja income yang namanya maju kenapa pendapatannya disimpan dan tukukan itu rupus ya tapi deh kalian punya pendapatan 10 gaya hidupnya 5 aku itu dapat 10 ke 10 gaya hidupnya udah 6 betul ya? aku sudah mendapatkan 20 gaya hidupnya udah 10 pasti di bawah tau aku bisnis itu menduk gaya hidupnya sudah tinggi betul 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 akhirnya aku buat menemukan itu masih terlalu gak gelong-gelong bisa itu ngomong gemi orang yang aneh orang yang aneh gak ada kalian betul-betul dari Singapura dari Malaysia di Leidol terus di Leidol terus di Leidol mungkin di Putra Tia lah di Aynara dan apa-apa gitu semua itu mereka enggak ini yang luar biasa dilakukan oleh Mas Nur maka yaitu secilas gambaran oleh kami yang teman-teman maka saya sampaikan mantul-mantul bagi-baginya ilmunya apa-apa sanya bagi teman-temannya waktu saat mampir silahkan ke mantul sampai ke sana eh diskusi lah terutama ya teman-teman dekat di sana coba ke teman-teman ubatin komposial pertama teman-teman teman-teman pak nomor yang mulit 081 081 nomor-nomu yang kenal-no terkenal di Indonesia ya 081 39 29 21 96 433 433 Nanti siang teman-teman Nanti Ya PN-nya gak ada Ini Tapi saya bisa Ini Ini Saya ini Sampai jenang Ini adikku Teman-temanku Potong Terus Adikku itu Maka kayaknya lebih Adikku itu Baru mau nikah itu Sedang punya mobil Tapi Bagus Gitu Tapi Masih 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 Ini Yang Jadi Memang Ada Teman-teman Ayah Jadi Pada Memang Tapi tapi misalnya mau hidup lain lagi tapi ialah ditutupnya ya misalnya pokok bener-bener ada saya kita ikut seluruh pelatihan ini ya memang orang itu macam-macam tapi kalau di rumah ini kita kasih pelajaran sendiri, kita kasih gambaran ini lho, kita sukuin ini, kalau ini, kalau ini oh iya masih jadi kita saling melalui ilmu dan saling belajar itu aja jadi pokoknya semuanya itu pasti bisa karena luasnya doresa luas tanahnya banyak itu, ya itu aja jadi maksudnya 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 bye 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 bye